Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di HOPE Jadi kayak teman-teman lihat Disini saya ada 2 buah lampu yang bakalan saya Review ini lampu dari Hanox Ini yang 5W dan 8W Ikutin video saya kali ini Oke teman-teman Saya biasanya pakai yang Philips ya teman-teman ya Pakai yang Philips Karena emang ya sudah terkenal ya Tingkat keawetannya Tingkat usianya panjang Panjang umurnya panjang Terus tingkat kecerahan cahayanya Bagus banget ya teman-teman ya Nah tapi Saya beli ini tuh karena Ternyata Hanox yang seri Infinity Jadi ini adalah Hanox seri Infinity Karena untuk Hanox sendiri itu ada beberapa varian Ada Hanox Nova Ada Hanox Sonic Ada Hanox Basic Nah ini Hanox Infinity Jadi Hanox Infinity ini menurut saya adalah yang paling hemat Kenapa? Karena dia tingkat Luminosity nya Atau kecerahan cahayanya tuh Paling tinggi Dibandingkan yang lainnya Bahkan Dibandingkan dengan Seri Hanox yang lain ya Nah Ini juga saya Ada lampu Philips ya teman-teman ya Lampu Philips disini Ini gak tau keliatan apa enggak Disini ada 5W 6500 Kelvin 540 Lumens Ini Cool Daylight ya Sama ini juga Cool Daylight Nah Saya bakalan kasih tau Kenapa ini saya bilang adalah lampu yang cukup hemat Karena Nih Kalau dari packaging nya sendiri ini keliatan beda banget ya teman-teman ya Kelihatan beda Gak kayak lampu-lampu biasanya Itu yang Biasanya nih Kalau contohnya kayak Philips ini Kayak gini nih ya Tapi ini yang 9W ya Kayak gini Full kardus Kalau ini ada Mikanya Terus disini ada Keterangan informasinya segala macem Dan disini tertulis Spesifikasinya Nah Yang menarik adalah disini Dispesifikasinya teman-teman ya Disini Yang cukup menarik perhatian saya adalah Flux cahayanya Itu 600 Lumen Ya Nah Kalau teman-teman lihat disini Kalau color temperaturnya itu sama ya 6500 Kelvin Sama ini juga 6500 Kelvin Tapi yang Philips ini Dia 540 Lumen Sementara Si Hanox Infinity ini 600 Lumen Jadi ini Sekitar 120 Lumen Per Watt Sementara Untuk Si Philips ini adalah 105 Lumen Per Watt Jadi kalau teman-teman nyari lampu yang Terang itu Bukan berdasarkan wattnya Tapi berdasarkan Flux cahayanya ya Lumensnya ya teman-teman ya Nah Saya bakalan coba Buka dulu Kita lihat dulu Kita lihat barangnya Dan saya tuh milih Akhirnya milih Hanox Infinity itu Setelah bikin Nyari-nyari ya Saya cari-cari Di Marketplace Di Shopee Di Saya carinya di Shopee Mallnya Jadi ada informasinya Lebih sangat Lengkap ya Untuk masing-masing produk Saya cari ini Cari Philips Ada Apa lagi ya Ada Osram juga kayaknya Terus ada Surya Segala macam Dan Saya berkesimpulan Setelah saya lihat Dan saya bandingkan Spesifikasinya Ini yang Luminosity nya Paling tinggi Flux cahayanya Lebih tinggi Paling tinggi Teman-teman ya Nah ini Ini standar banget ya Lampu LED Jaman sekarang Lampu rumahan Ini Saya mau langsung coba aja Kita nyalain ya Teman-teman ya Saya coba nyalain Nah ini adalah Lampu Anoxin Infinity 5W Yang 6500 Kelvin Dengan flux cahaya 600 Lumens Sekarang saya mau bandingin Sama yang Philips ya Ini sama-sama ya 5W ya 5W 6500 Kelvin 540 Lumens Kalau kayak gini Mungkin nggak terlalu kelihatan ya Teman-teman ya Tapi nanti saya coba Bakalan Kasih lihat Ini dia Perbandingan keduanya ketika Perbandingan keduanya ketika nyala ya Seri apa teman-teman Nah jadi Oke yang seri 8Wnya Kita coba juga ya teman-teman ya Karena ada disini juga Bakalan coba Kebetulan saya nggak ada ya Lampu Philips yang 7W Kita coba yang 8W Nah kalau yang 8W ini 960 Lumen ya Jadi emang kalau Hanox Infinity itu Dia levelnya di 120 Lumen 8W ini lebih cerang sih Nah Ya teman-teman cukup silau ya Nah kita lihat dulu Kalau di yang Infinity 8W ini Dia beneran 960 Lumen Oke kita coba sedikit Bahas lagi nih ya Spesifikasinya Ini 8W ini 5W Kalau untuk Fittingnya sama Fitting E27 Umur lampunya sama Hingga 25.000 jam Dimensi produknya sama Color temperaturnya sama 6500 Kelvin Terus bahannya sama ya Bahan pembuatnya sama Nah ini teman-teman bisa lihat disini Hanox Infinity 8W Ini ada Apa namanya nih Tingkat hemat energinya bintang 3 Kalau kita bandingin sama Ini yang punyanya Philips 9W ya Jadi 9W Philips 9W dengan Hanox Infinity 8W Hanox Infinity 8W ini Walaupun yang 5W ya Sama ya Pokoknya yang Hanox Infinity ini Bintang 3 Sementara Philips Radiant Line ini Hanya bintang 2 ya Karena yang ini tadi saya sebutin Berapa 9W 9W Jadi 950 lumens ya Jadi Mungkin Gak nyampe Gak nyampe 110 Mungkin 105 ya 105 lumens per watt Sementara Hanox Infinity ini 120 lumens per watt Nah teman-teman Nah disini Ada juga perbandingannya Yang 5W ini Setara dengan Lampu Bohlam 60W dan ESL 11W Sementara yang 8W ini Setara dengan Lampu ESL 17W Dan bulk 100W Nah Jadi Saya rasa Segini aja Video saya Tentang Review Hanox Infinity Kalau teman-teman Kepengen beli Lampu Hanox ini Teman-teman Tinggal beli aja Linknya saya Sertain di Kolom deskripsi Jadi Ini Saya beli ini Karena Tadi yang udah saya sebutin Saya nyari-nyari Saya bandingin Dengan Seksama ya Dengan Sepengetahuan saya Dan Saya nemu bahwa Hanox Infinity ini Dia yang paling cerah Untuk harga itu Sekitar Hampir sama ya Antara Philips dan Philips dan Hanox Infinity ini Philips Radian Line Dan Hanox Infinity ini Tapi kalau misalnya Dibandingin antara Hanox Infinity Dengan Dengan seri Hanox yang lain Kayak Hanox Sonic Hanox Basic gitu ya Itu beda Rentang bedanya itu Bisa ada 5 ribuan gitu deh 5 ribu rupiah Satunya ya Kalau untuk yang 5 watt Gini nih Jadi emang Ada harga Ada rupa Tapi Tentunya dengan Dengan harga sedikit Misalnya teman-teman Harus bayar lebih 5 ribu rupiah Teman-teman bisa dapat Lampu yang lebih cerah Dengan tingkat Konsumsi listrik Yang lebih sedikit Kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati